Jadi neuropati ini ialah merupakan penyakit yang terjadi atau disebut gangguan pada saraf. Tentunya pada ibu hamil yang memiliki faktor-faktor risiko tersebut, kemungkinannya untuk terjadi neuropati juga lebih besar daripada yang tidak memiliki. Artinya setelah melahirkan, masih menetap nih gejala neuropatinya. Sehingga kita perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti elektromiografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dinamati Allah. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Gita Dwi Deshani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu. Persembahan Hospital TV, Sultan Agung. Acara yang akan membahas pengetahuan dan informasi seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, seperti sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyaksikan acara ASI di pagi hari ini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya hari ini. Dan kami sahabat juga, para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Banjarbaru. Semoga diberikan kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Baik pemirsa, tema kali ini kita akan membahas tentang waspada neuropati dapat menyerang ibu hamil. Nah, yang mana neuropati ini adalah istilah yang digunakan untuk gejala gangguan atau penyakit pada saraf di tubuh. Gejala yang muncul bisa berupa nyeri, kesemutan, kram otot, bahkan susah buang air kecil. Nah, penyebab neuropati ini bisa beragam, mulai dari cedera hingga penyakit tertentu seperti diabetes. Tapi pernahkah terpikir oleh Anda apakah neuropati ini bisa berbahaya atau bisa menyerang ibu hamil? Bagaimana bahayanya dan bagaimana penanganannya? Nah, pemirsa, di sini kita sudah hadir narasumber yang akan mengupas dan sharing bersama kita. Langsung saja kita sampai bersama-sama Dr. Mevita Silviana, spesialis neurologi. Assalamualaikum Dr. Mevita. Waalaikumsalam Dr. Gita. Masya Allah cantik sekali hari ini dong. Sama-sama dong. Luar biasa. Baik dokter, kita akan membahas tentang neuropati yang bisa menyerang pada ibu hamil. Mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa di sana, pengertian dasar dari neuropati dan bagaimana bisa neuropati ini bisa menyerang ibu hamil dong. Silahkan dokter. Iya, jadi neuropati ini ialah merupakan penyakit yang terjadi atau disebut gangguan pada saraf tepi. Nah, dan neuropati ini bisa menyerang siapapun sebetulnya, tidak hanya orang dewasa, tetapi juga pada ibu hamil. Seiring dengan besarnya usia kandungan dan juga adanya ketidakstabilan hormon yang terjadi pada ibu hamil, serta tingginya kebutuhan, pemenuhan kebutuhan vitamin B. Nah, yang kadang belum bisa dipenuhi secara optimal, itu bisa menjadi salah satu penyebab munculnya neuropati pada ibu hamil. Bisa karena gangguan hormon itu tadi, tapi kalau neuropati ini sebenarnya adakah kaitannya dengan keturunan atau genetik dong? Biasanya suka ditanyakan. Oh iya, nggak ada ya. Nggak ada ya, alhamdulillah. Jadi murni sesuatu yang didapat begitu dan memang tergantung penyebabnya. Nah, kadang penyebabnya ini yang berupa keturunan ya, seperti pada hipertensi, diabetes, begitu. Tentunya pada ibu hamil yang memiliki faktor-faktor risiko tersebut, kemungkinannya untuk terjadi neuropati juga lebih besar daripada yang tidak memiliki. Oh iya, Mbak Indotor. Kalau untuk tanda dan gejala neuropati ini, apakah sama dengan neuropati diabetik atau misalnya neuropati yang bukan terjadi pada ibu hamil nih dok? Biasanya mirip ya, serupa ya. Jadi ada terasa kebas, begitu ya, pada ekstremitas, atau pada tungkai, atau pada tangan, jari-jari tangan ya. Kesemutan, disertai kebas, atau baal yang terjadi bisa terus-menerus atau hilang timbul, begitu. Bisa juga ada sensasi rasa seperti terbakar, panas, atau seperti ditusuk-tusuk, begitu. Kalau untuk sensasi yang dirasakan itu apakah pada ekstremitas, misalnya pada tangan, atau kaki, atau bahkan bisa sampai ke perut, atau seluruh tubuh dok? Sebenarnya bisa seluruh tubuh, tapi paling sering ekstremitas. Ekstremitas ya, ekstremitas ini bisa di jari atau di kaki ya, Mbak Pemirsa. Di tangan dan kaki. Di tangan dan kaki. Nah, kalau untuk faktor resiko, sebenarnya faktor resiko yang paling penting atau yang paling terpengaruh pada kejadian neuropati yang menyerang ibu hamilnya apa dok? Sebenarnya pada beberapa literatur disampaikan tadi ya, ada ketidakstabilan hormon yang terjadi pada ibu hamil, begitu. Dan ada kebutuhan yang meningkat dari vitamin B tadi. Yang apabila tidak dipenuhi, maka akan bisa mengarah pada neuropati. Tetapi, di satu sisi yang lain, hal-hal seperti tadi ya, ada penyakit-penyakit metabolik yang diderita oleh ibu hamil, seperti diabetes, kemudian hipertensi, kemudian dislipidemi, itu dapat memicu terjadinya neuropati pada kehamilan. Tapi kalau untuk caranya kita biar mendeteksi, kadang-kadang kan suka para pemirsa atau mungkin orang di luar sana, gimana sih caranya biar saya tuh nggak kena neuropati gitu? Apa yang harus saya periksa atau mungkin apa yang harus saya lakukan, itu bagaimana dok? Iya, mungkin menjaga kestabilan kenaikan berat badan juga penting. Kenaikan berat badan. Jadi, sesuai dengan umur kehamilan dan target kenaikan berat badan ini tidak terlalu melambung sangat tinggi, itu juga mempengaruhi. Kemudian, pada screening awal-awal kehamilan atau di trimester 2 dan 3, bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium kimia ya, seperti kimia darah ya, seperti profilipid, gula darah, begitu, itu untuk melihat apakah ada kelainan dan abnormalitas, apabila ada bisa kita treatment, begitu, sebelum menimbulkan gejala. Baik dokter, berarti tidak ada pemeriksaan khusus ya dokter ya, berarti ini melihat dari sisi yang general dulu, baru bisa mengerucutkan ini etiologi atau penyebabnya karena apa, seperti itu ya dokter. Nah, kalau untuk dampak yang bahaya bagi neuropati yang menyerang ibu hamilnya apa dokter? Mungkin perasaan sangat tidak nyaman ya. Tidak nyaman yang bisa juga mempengaruhi mood ya, si ibu, kemudian juga kalau saking tidak nyamannya juga bisa mempengaruhi tekanan darah, begitu ya. Jadi, memang lebih ke arah sana yang bisa terjadi apabila terjadi gangguan neuropati pada ibu hamil. Oke dokter, ini flashback ke yang penjelasan dokter sebelumnya. Tadi dokter sebelumnya bilang karena ada pengaruh hormon dan juga kekurangan vitamin B. Nah, bagaimana caranya ibu hamil itu bisa meningkatkan atau kekurangan hormon itu atau mungkin untuk meningkatkan vitamin B-nya itu dok, bisa didapatkan dari konsumsi apa saja sih dok? Jadi, bisa dari suplemen atau dari makanan-makanan yang tinggi vitamin ya, jadi seperti kacang-kacangan gitu ya, masih ada ya manfaatnya, kacang merah, begitu ya. Kemudian juga sayur-mayur, buah, begitu ya, itu banyak sekali kandungan vitamin yang bermanfaat. Kemudian juga ibu hamil sebaiknya rutin memperiksakan diri. ANC-nya harus baik ya, ANC-nya harus teratur dan apabila muncul keluhan-keluhan segera disampaikan untuk segera mendapat penanganan. Berarti memang udah dari screening awalnya harus udah bagus ya dokter ya. Nah, kalau untuk penanganan neuropati ini sendiri, apakah perlu sampai di fisioterapi? Karena kan kadang-kadang tadi ada keluhan yang kesemutan gitu dok, gimana cara untuk menghilangkan itu? Iya, sebenarnya kita memberikan multivitamin tadi dengan dosis yang lebih tinggi bisa diberikan, kemudian juga men-screening lagi ya laboratoriumnya tadi, apakah memang ada yang abnormal. Kemudian bisa kita berikan juga agen-agen untuk meredakan nyeri neuropatik ini. Jadi obat-obatan ajuvan nyeri neuropatik bisa kita berikan yang aman bagi ibu hamil dan dengan dosis kecil dulu kita bisa mulai berikan saat mulai ada muncul gejala. Berarti untuk penanganannya memang tetap para pemirsa ini memang harus periksa dulu ya dok, tidak bisa beli atau konsumsi obat luar tanpa resep dokter. Betul, gitu ya dok. Kadang-kadang kan suka bingung, ah ini aku harus beli vitamin apa, jadi semua vitamin itu dibeli semua. Iya, nanti nggak pas malah keliru. Beda, untuk mengurangi resiko atau dampak negatif dari neuropati periper pada ibu hamil ini apa dok? Mungkin resikonya permanen ya, jadi yang sulit apabila ternyata memang ada faktor risiko tadi ya, mungkin ada hipertensi, ada preeklamsi pada ibu hamil, kemudian ada diabetes atau ada dislipidemi atau bisa disertai juga obesitas ya, ini juga nanti bisa beresiko menjadi permanen. Artinya setelah lahir, setelah melahirkan masih menetap nih gejala neuropatinya. Sehingga kita perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti elektromiografi atau EMG untuk melihat bagaimana hantaran saraf di saraf tepi ini. Apakah memang ada kerusakan atau tidak? Kalau memang ternyata dari hasil EMG ini membuktikan adanya kerusakan ya, neuropati yang menetap, maka kita harus lebih masif dalam memberikan tata laksana. Begitu, dan target-target hasil laboratorium juga kita maksimalkan untuk bisa senormal mungkin. Baik dokter, ini ya cukup mengerikan juga ya dok, tempatnya dan resikonya. Kalau menetap ya? Iya, kalau menetap. Tapi ini apakah beresiko terhadap janin yang dikandungnya nggak dok? Kok nggak? Nggak ya? Hanya di ini saja? Hanya di ibu aja ya. Kalau janinnya insya Allah baik, asal tadi ya konsumsi obat-obatan, harus dengan resep dokter, dan harus benar-benar tidak mengkonsumsi obat lain yang mungkin bisa bereaksi dengan obat yang diberikan dokter. Kadang sudah minum obat dari dokter, tapi masih ada obat-obatan lain yang dari si A, si B, atau jamu-jamu yang gimana, begitu ya. Nah, itu yang justru kita awas padai. Baik dokter. Nah, yang paling ditekankan, yang paling penting harus diketahui oleh para pemirsa di rumah terkait neuropati yang menyerang ibu hamil, ini apa di dok? Bagi ibu hamil yang merasakan ada keluhan kebas, kesemutan, kemudian rasa seperti tertusuk-tusuk, atau rasa panas yang kemeranyas, begitu ya, bisa segera memeriksakan ke dokter keluhan Anda. Mungkin sebagai tahap awal bisa masih minum vitamin B, B1, B6, dan B12, kemudian bila keluhan masih menetap, segera periksakan diri ke dokter. Saya rasa itu. Baik dokter, ini pesan-pesan yang sudah disampaikan tadi sudah cukup lengkap. Tapi bagaimana caranya agak pemirsa di rumah itu biar tidak panik nih gimana? Iya, jadi ibu-ibu hamil ya, dimanapun Anda berada, yang mungkin saat ini merasakan keluhan tersebut ya tadi ya, yang sudah kita sebutkan, ada kebas, baal ya, kemudian rasa seperti tertusuk-tusuk, yang hilang timbul atau menetap ya, seringnya di trimester 2 dan 3. Nah, itu jangan khawatir ya, jangan panik, jangan sedih, cukup meningkatkan lagi konsumsi ini vitamin B lengkapnya, B1, B6, dan B12, kemudian segera periksa ke dokter, terutama dokter Kabdungan dan dokter Saraf, apabila keluhan Anda masih menetap. Luar biasa dokter Mevita, nah cukup ringkas dan cukup mengerti ya, bahkan dokter Mevita disini sudah menjelaskan bahwa neuropati ini, ini hanya bergejala pada ibunya, jadi insya Allah tidak kena dampaknya kejadiannya dokter ya, hanya saja yang harus diperhatikan ini adalah karena tadi neuropati, yang menyerang ibu hamil karena kekurangan hormon dan vitamin B ini, berarti konsumsi multivitaminnya yang harus diperketat atau ditingkatkan ya dokter ya, nah jadi tidak hanya dari multivitamin, mungkin makanan sehari-hari juga harus lebih bagus ya dokter ya, diperbaiki ya, multivitaminnya, nutrisinya ya, kadang makannya banyak, volumenya, tapi kandungan gizinya kurang. Iya, oke, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya beli makan di luar, yang penting harus lebih selektif aja apa yang dimakan ya dokter ya, harus lebih sehat ya, harus lebih sehat, luar biasa, luar biasa saya mengucapkan terima kasih kepada dokter Mevita, terima kasih ya dokter kita, semuanya biar lebih bermanfaat ya dokter ya, dan semoga, acara ASI ya, betul dokter, dan semoga para pemirsa dengan adanya tayangan ini, bisa lebih mengetahui ya dokter ya, dan bisa lebih aware juga tentang tanda dan kejala dari neuropati yang bisa menyerang pada ibu hamil. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita, saksikan terus program ASI Aku Sayang Ibu di channel Youtube RSI Sultan Agung Semarang, dan juga tentunya di saluran Hospital TV Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan obrolan menarik seputar kesehatan ibu dan anak yang lainnya tentunya. Saya dokter Gita, bersama kru yang bertegas hari ini, mohon undur diri, sampai jumpa minggu depan, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton!